Embarkasi Makassar tahun ini akan memberangkatkan 18.000 calon jemaah haji Para jemaah calon haji ini berasal dari 8 provinsi di Indonesia Mulai dari Sulawesi Selatan hingga Papua Barat Belasan ribu jemaah yang terbagi ke dalam 40 kloter mulai diberangkatkan sejak Minggu 7 Juli 2019 Para jemaah yang berasal dari berbagai daerah ini tentunya memiliki kondisi fisik Serta riwayat penyakit yang berbeda-beda Tim bidang kesehatan haji PPI Embarkasi Makassar Dr. Irwan mengatakan Jemaah kloter 1 dan kloter 2 Terdapat sebanyak 40 persen jemaah yang tergolong jemaah risti atau risiko tinggi Jemaah risti merupakan jemaah yang berpotensi terjangkit penyakit Atau penyakit yang diderita berpotensi akan menjadi lebih parah Jemaah yang tergolong risti dibagi dua Yang pertama karena penyakit Dan yang kedua karena usia lanjut atau di atas 65 tahun Risiko tinggi itu ada dua jenis ya Ada risiko tinggi karena penyakit Kemudian ada risiko tinggi karena usia Jadi ada usia lanjut yang termasuk juga risiko tinggi Ya kalau usia lanjut itu kurang lebih 21 persen ya 21 persen ya 21 persen juga jemaah kita Usia di atas 65 tahun Kemudian kalau digabung semua risiko tinggi termasuk yang karena penyakit Kurang lebih 40 persen ya 40 persen Jemaah calon haji yang memiliki risiko tinggi diharapkan memperhatikan kesehatan Tim kesehatan juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah Handika Permana Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih